Hari kedua pelaksanaan kolaborasi nasional Tunas Integritas, KNTI pertama tahun 2018 di Meksoli Hotel Kebomen, Rabu 21 Maret 2018, seluruh peserta mengikuti paparan dan diskusi. Paparan kali ini diberikan oleh best practice dari kementerian dan lembaga yang sudah melaksanakan pembangunan budaya integritas. Di sesi pertama, peserta mendapatkan paparan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sucipto. Di mana dalam paparannya, Sucipto menyampaikan bahwa pembangunan budaya integritas harus dimulai dengan perubahan mindset atau cara pandang. Selain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, di sesi kedua para peserta KNTI juga masih mendapatkan paparan tentang pembangunan budaya integritas dari Kementerian PUPR. Agenda KNTI pertama tahun 2018 masih akan berlangsung di Kebomen hingga Kamis 22 Maret 2018. Selama mengikuti KNTI, peserta akan diajak untuk belajar tentang penguatan struktur dan legalitas pembangunan budaya integritas, serta piloting pembangunan budaya integritas di perguruan tinggi.